Dugaan kasus pelecehan di bawah umur oleh YSA mendapatkan bantahan dari keluarganya. Keluarga meyakini bahwa YSA merupakan korban. Bagaimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Terkait dugaan kasus pelecehan seksual yang viral belakangan ini membuat banyaknya tuduhan-tuduhan yang dilayangkan oleh pihak korban kepada YSA namun tuduhan ini dibantah oleh pihak keluarga YSA. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari kakak kandung korban, MS 25 tahun keluarga membantah adanya tindak pencabulan yang dilakukan oleh YSA kepada 17 anak di Jambi. MS mengatakan justru YSA lah yang menjadi korban pemerkosaan oleh 8 anak tetangga tersebut. MS mengatakan sebanyak 8 anak yang paling tua berusia 15 tahun memaksa YSA untuk memasuki kamar. Kedua tangan YSA dipegang sehingga ia tidak bisa bergerak dan pemerkosaan pun terjadi. Pada saat kejadian tersebut, suami YSA sedang tidak berada di rumah karena pergi untuk berobat. Setelah peristiwa pemerkosaan tersebut, YSA melaporkan pada suami yang dilanjutkan ke ketua RT dan warga setempat sehingga berlangsungnya mediasi. Berdasarkan keterangan yang didapatkan MS dari suami YSA, sejumlah anak yang melakukan aksi tersebut sempat mengakui perbuatan mereka yang telah memperkosa YSA. Namun, keesokan harinya pada Jumat 3 Februari siang hari, keterangan dari anak-anak tersebut berubah dengan sebelumnya. Keluarga anak-anak tersebut malah menyudutkan YSA. Para anak ini mengatakan bahwa YSA lah yang telah melakukan pelecehan dan dicekoki video porno. Keterangan dari anak-anak ini pun semuanya sama. Di samping itu, YSA sempat menerima ajakan damai dari pihak anak-anak tersebut. Namun dikarenakan runyamnya permasalahan pada saat itu, ajakan damai pun tidak terwujud. Sehingga pihak anak-anak melaporkan YSA ke Polda Jambi. Di hari yang sama, keluarga YSA juga membuat laporan di Polresta Jambi dengan pengakuan bahwa Yunita telah diperkosa delapan anak. Yang kami ketahui, yang sebenarnya terjadi itu adik kami yang dilecehkan. Dari cerita adiknya mbak, gimana tuh mbak yang terjadi? Kalau yang diceritakan sama adik kami dan suaminya, waktu itu sore sekitar jam setengah lima kejadian dia dilecehkan sama anak-anak itu, sekitar jam setengah lima, delapan arom anak nyeram dia masuk ke dalam kamar main jolak. Waktu itu suaminya udah ada di rumah. Suaminya lagi pergi berobat. Jadi, disitulah orang tuh berbuat. Dan waktu itu, anak dia yang ada di rumah tuh diajak sama salah satu keponaan suaminya pergi dari rumah. Sedangkan saat itu Mita lagi nyaku. Lagi nyaku, orang tuh langsung ngedorong dia masuk ke dalam kamar. Langsung nguci pintu dan main keloyoan gitu. Megang tangan, megang kaki, langsung melakukan aksi ya. Yang dorong ini siapa kak? Delapan orang anak. Kakak mengetahui delapan orang anak ini mendorong si Mita tadi itu dari mana kak? Dari suaminya. Oh, suaminya yang cerita kak ya? Nah, ayo cerita. Setelah ada kejadian itu, gimana kan? Kelanjutannya. Si Mita gimana perasaannya? Trauma. Setelah itu, apakah ada mediasi? Dia sempat mediasi. Waktu itu malam, dia sudah berkumpul sama keluarganya. Dia sama suaminya datang di situ. Keluarga dari pihak korban yang sekarang yang dibilang korban sempat berkumpul di rumah RT. Jadi, semua anak yang dibilang delapan orang itu sudah sempat mengakui pada malam itu. Tapi, waktu di hari Jumat, waktu kami di situ, orang itu malam balik menuduh bahwasannya Mita yang berbuat kepada orang itu, melecehkan orang itu, malam menyudutkan balik. Sampai saat ini, keluarga YSA masih sangat yakin jika YSA bukanlah pelaku kelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Melainkan YSA lah yang menjadi korban pemerkosaan oleh delapan anak tersebut.